Intro Halo apa kabar sodara saatnya menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini bersama saya Imam Fawait tentu dengan sejumlah informasi traktual tajam juga terpercaya Sejumlah informasi menarik sodara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami Uang puluhan juta rupiah milik petani di Madiun, Ludes terbakar Wanita parubaya di Sidoarjo diduga tewas dianiaya dalam rumahnya karena ditemukan luka pukulan benda tumpul pada kepala Belasan hektare tanaman kedelai di Mojokerto diserang hamatikus petani rugi jutaan rupiah Saudara mobil pikap berkecepatan tinggi oleng dan menabrak pohon di jalur poros lamungan Senin sore Akibatnya saudara sopir terluka parah karena terjepit kabin mobil Polisi dibantu warga sekitar lokasi kejadian segera datang mengevakuasi sopir Mobil pikap bermuatan sandal Senin sore menabrak pohon di jalur poros pantura lamungan Tepatnya di desa Karang Tinggil, Kecamatan Pucuk Kerasnya benturan mengakibatkan sopir pikap terluka parah Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi saat pikap nomor polisi AE3292SJ Yang dikemudikan setiawan Rudy Iswanto warga desa Sukodadi Melaju dengan kecepatan tinggi Di lokasi kejadian pikap tiba-tiba oleng dan menabrak pohon di tepi jalan Polisi dibantu warga mendatangi lokasi kejadian Berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di ruang kemudi yang ringsek Korban menderita luka parah di bagian kepala Usai dievakuasi korban dilarikan ke rumah sakit terdekat Kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Polres Lamongan Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan Saudara siswa kelas 7 di Kecamatan Babat, Lamongan Tewas terjatuh dari balkon musola sekolah Korban terpeleset dekat tandon air yang licin hingga jatuh ke lantai dasar Ahmad Nurhafa, seorang siswa kelas 7 SMP Mohamadiyah 26 Di Kecamatan Babat meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Usai terjatuh dari balkon musola di sekolahnya Menurut saksi mata, usai ujian korban mengajak dua temannya bermain di balkon musola sekolah Korban kemudian mendekati tandon air yang lantainya licin Hingga terpeleset dan jatuh ke lantai dasar dengan posisi kepala di bawah Pihak sekolah segera membawa korban ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong Meninggalnya siswa itu bagaimana? Siswa itu murni kecelakaan Jatuh dari lantai dua Ya, lantai dua, murni kecelakaan Karena kejahatan dengan rekannya Di sekolahan apa? Di sekolahan, ya, di sekolahan Jadi orang tua ikhlas dan tidak menuntut untuk diutupsi dan tidak menuntut cara hukum Keluarga menganggap meninggalnya korban sebagai musibah sehingga menolak korban di autopsi Usai disolatkan di musola sekolah, korban dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan Usai kejadian ini, polisi meminta pihak sekolah untuk memasang pagar pembatas di atas balkon musola Agar kejadian yang sama tidak terulang di kemudian hari Sabari dan Wijaya melaporkan dari Lamongan Saudara satu rumah di Madiun terbakar Akibatnya uang tunai 20 juta rupiah hangus di lalap api Uang pecahan 100 ribu senilai 20 juta rupiah milik Sutarno, warga desa Kebonagung, Kabupaten Madiun Yang disimpan di kotak makan hangus di lalap si jago merah Peristiwa ini dialaminya setelah api melahap rumah bagian belakang Akibat kebakaran, selain menghanguskan uang tunai senilai 20 juta rupiah Korban juga kehilangan surat penting lainnya Seperti BPKB Motor dan Surat Kepemilikan Tanah Padahalnya kurang lebih sekitar jam 7.30 Jadi melibatkan kerusakan ya Jadi ada polkas, terus televisi itu Terus almari, terus magicom Sama berkas-berkas istilahnya seperti Sertifikat BPKB Motor 2 Sama KTP, terus KK Uangnya sekitar 20 juta Sutarno berencana akan menukarkan uang yang terbakar ke Bank Indonesia Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun Saudara akibat korseleting mobil di garasi rumah warga desa Rejo Agung Banyuwangi Ludes terbakar Besarnya kobaran api menyambar rumah dua lantai dan sepeda motor Mobil dan rumah dua lantai di desa Rejo Agung Banyuwangi terbakar Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api Pemilik rumah Ahmad Fadili mengatakan Api pertama kali muncul dari mobil yang sedang diparkir di garasi Saat itu ia akan menghidupkan mesin Tiba-tiba muncul percikan api di bawah mobil Api dengan cepat membesar Api baru bisa dipadamkan Setelah dua unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi Tidak ada korban jiwa dan luka-luka akibat peristiwa ini Namun akibat kebakaran memiliki rumah merugi hingga ratusan juta rupiah Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Serono Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi Wanita parubaya di Sidoarjo diduga tewas dianiaya dalam rumahnya Karena ditemukan luka pukulan benda tumpul pada kepala Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!